Pemirsa terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria Oknum PNS di Tidak Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi terhadap seorang anak laki-laki, berumur 13 tahun beberapa waktu lalu. Kedip, Polda Jambi berhasil menangkap pelaku dan melakukan konferensi pers di Papolda Jambi, Jumat 15 November 2024. Juris primum Polda Jambi mengungkap kasus precehan seksual di mana pelakunya merupakan seorang laki-laki Oknum Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Diketahui pelaku berinisial R, berusia 39 tahun, merupakan pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Wadi Raskrimum Polda Jambi AKBP Imam Rahman mengatakan bersuangka melakukan aksika pada Rabu 13 November 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu tersangka sedang menikmati jam istirahat dan hendak mencari lokasi permainan biliar dengan harga murah. Saat berada di Simpang Lorong Purnama, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi, tersangka melihat korban berinisial M. Aki yang berusia 13 tahun hendak pulang ke rumahnya dengan memakai seragam sekolah. Selanjutnya, korban dibujuk rayu untuk menunjukkan tempat permainan biliar dengan imbalan uang sepanjang 30.000 rupiah. Korban pun tergiur untuk menunjukkan tempatnya dan menaiki mobil tersangka. Saat di perjalanan, korban pun dicapuli dengan paksa oleh tersangka. Pada tempatan sejang ini, kami dari Deporat Kamiah Umum ingin merilis kasus terkait masalah pelatihan seksual terhadap anak di bawah umur. Anak di bawah umur ini kurang lebih umur 13 tahun yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa di mana orang laki-laki adalah salah satu pegawai daripada dinas parisata gubernur Provinsi Jambi. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis sekiranya pukul 14.00 di mana pelaku pulang daripada kerja menanyakan tempat biliar kepada korban sehingga korban menjawab bahwasannya dia bisa menunjukkan tempat biliar yang muradi yang dihanyakan oleh pelaku. pelaku yaitu seorang laki-laki berinisial M eh, berinisial Y atau alias R kurang lebih umur pelaku yaitu 39 tahun. Pelajaran saksual ini terjadi pada saat ketika pelaku ditunjukkan tempat pilih oleh korban dalam perjalanan itulah terjadi pelajaran saksual. Demikian. Hari Rizul Kifli, Cek TV, Pelaporkan. Terima kasih. selamat menikmati.